Senin malam, ruas tol Jakarta Cikampek di kawasan Dawan, Karawang dipadati kendaraan. Lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dari arah tol Cipali dan Purbalenyi yang menuju Jakarta dan sekitarnya. Antrean kendaraan memaksa para pengendara hanya bisa melaju 20 km per jam. Kepadatan ini juga diakibatkan adanya pertemuan arus dari arah tol Purbalenyi dan tol Cipali. Sementara di jalur Pantura, Jawa Tengah, kepadatan juga terjadi di ruas tol Brebes Timur Pejagan. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus antarkota antarprovinsi yang hendak kembali ke Jakarta. Berdasarkan data pengelola jalan tol, setidaknya 7.000 unit kendaraan menuju Jakarta tercatat melalui gerbang tol ini sejak Senin pagi. Selain itu, antrean kendaraan juga terjadi saat memasuki Simpang 3 Brebes Timur. Banyaknya mobil pribadi yang berhenti di bahu jalan untuk membeli oleh-oleh dan beristirahat menghambat kendaraan masuk ruas tol Brebes Timur. Antisipasi penumpukan kendaraan di gerbang tol Brebes Timur, pengelola tol menambah jumlah gardu pembayaran. Personel polisi juga disiagakan di Simpang 3 Brebes Timur dan gerbang tol Brexit untuk membantu mengatur lalu lintas. Nanti ini patah arus masih terpantau, ramai lancar, berkendaraan iluminasi oleh kendaraan berkibadi. Namun untuk pengguna jalan yang ingin memasuki tol Brebes sendiri, kita sudah siapkan mobilitas penggunaan gardu tol yang mana setiap saat kita 2-3 gardu tol. Jangan mau dari arah timur ke barat, sedang kendaraan barat ke timur, kita gunakan semuanya di gardu tol. Meski sempat terjadi antrean, arus balik kendaraan di libur panjang akhir pekan dan Isro Amiroj ini lebih rendah dibanding libur panjang pascah pekan lalu. Iman Budiman, Triona Saifullah, melaporkan untuk NET.